Halo bro selamat siang untuk teman-teman subscriber dimanapun berada untuk hari ini kita kedatangan Yamaha Lexi ya dimana untuk kruesnya itu gak bisa muter ya oke kita coba seperti ini enggak muter ya eh sebelumnya sebelum motornya gak mau hidup seperti ini kata yang punya motor sudah sebelumnya sudah kasar ya Bro jadi nih bisa ditebak dulu motornya Jim ya Oke ini sudah kita bongkar setelah kita cek tadi olinya olinya itu sama sekali kosong ya Bro perhatikan di bagian piston sudah nggak bisa gerak ya perhatikan untuk headnya seperti ini ya ini akibat jarang ganti oli ya Bro olinya tuh sudah kelamaan sudah tidak bisa lagi untuk meredam panas ya dan oleh itu akan membentuk kerak seperti ini ya Bro dan ini ini nanti sangat tidak bagus untuk pelumasan di dalam mesin ya ini di bagian radiator sudah saya lepas tadi ya ini nanti kita bongkar total jadi untuk para teman-teman semua harus lebih rajin lagi untuk mengecek air poli ya supaya enggak terjadi seperti ini oke perhatikan untuk di bagian pennya Big Pen ya sangat longgar sekali oke kita cek suaranya ya oke sangat parah ya Bro ini dipastikan saat mesinnya hidup sebelum gym seperti ini ya ini dijamin kasar ya Bro perhatikan untuk pennya macet parah ya sama sekali nggak gerak ya Bro oke nanti akan kita bongkar total benar-benar oke bro untuk Lexi ini sudah seperti vario ya untuk electric starter itu sudah ACG ya dan di bagian silsilnya nanti akan kita ganti juga karena sudah rembes ya oke kita lepas semua di bagian speedy juga oke bro perhatikan di bagian CPT ya di bagian speedy nya sangat banyak oli rembesan oli ya seperti ini bisa kawan-kawan lihat ya untuk silnya bocor ya bro saya melihat dari kondisi motor ini ini sangat jarang sekali dirawat ya di bagian silsilnya semua pada bocor ya bro perhatikan seperti ini bro ini oli yang kering tadi ya dia akan membentuk krak seperti ini sangat parah sekali ya bro untuk pompa oli nya dilepas dulu ya bro supaya kampraknya bisa keluar ini untuk pompa oli sudah kita lepas ya perhatikan bro untuk kotorannya parah oke ini untuk mesinnya sudah kita bongkar total ya nanti akan kita lakukan penggantian di bagian tang seher ya dan juga lahar ya oke untuk video selanjutnya ditunggu aja part 2 nya ya nanti akan kita buat beberapa part ya bro oke bro terima kasih jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya bro abone ya Terima kasih.